halo guys, saat ini saya lagi di Kopirolas ya Kopirolas yang ada di Jalan-Jalan Indra-Gura, 33A 33A ya? iya saat ini saya lagi giling kopi apa ya mas? Kopirobusta Kopirobusta ya? Salah Mari Kopirobusta ya? iya mas, bedanya Kopirobusta sama Kopirobika apa mas? jadi Kopirobusta itu dia cenderung pahit kalau Kopirobika dia cenderung asam sama full varian rasanya oh full varian rasanya betul, jadi ada rasa manis, asam, pedas dan lain sebagainya seperti itu kalau bedanya Kopi Lanang sama Kopi perempuan? jadi kalau Kopi Lanang itu lebih tepatnya kopi yang berbiji tunggal berbiji tunggal ya? di Kotil ya? di Kotil ya? jadi dia belum mekar, kalau kopi perempuan itu tidak ada sih jadi kopi umum, kopi umum itu dia sudah mekar jadi dia sudah, bijinya sudah tergelah jadi dua bukan karena jeruk kraminya bukan ya? bukan jadi itu hanya sejarah lokalnya sejarah lokal ya? betul Pak apa kasetnya apa? kasetnya Kopi Lanang apa? kalau manfaatnya Kopi Lanang dia menambah stamina ya? menambah stamina ya? nah itu berasal dari kadar kafeinnya yang lebih tinggi dibanding kadar kopi pada umumnya oh gitu ya? karena kan dia masih terkuncup akhirnya kafeinnya masih terjaga rapi terjaga rapi ya? betul rasanya beda emang ya? rasanya beda tipis rasanya beda tipis ya? iya betul iya jujur aja saya suka Kopi Lanang wah cakep nih karena rasanya itu kayaknya rendang sekali gitu ya? luar biasa bagus mirip kopi-kopi luak betul, ya ringan tapi nendang sekali nendang sekali? betul saya bergairah gitu? bergairah sepanjang malam luar biasa ya Pak Riu hahaha oke guys, mari silahkan nih baik ini namanya alatnya apa ya Pak? kalau ini blindernya pakai Simonelli itu Simonelli ya? iya pakai Simonelli apa yang jelas? sama jauh oke guys, mari kita lanjutkan setelah ini ya nah jangan lupa minum kopi sehari minimal 2 gelas 2 gelas karena minum kopi 2 gelas akan menyiapkan kalau nggak percaya coba hahaha saya buktikan ya buktikan iya